Jaya meluncurkan tim khusus bernama Tim Pemburu COVID-19 untuk mempercepat penanganan COVID-19 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tim khusus ini akan melakukan sejumlah penindakan kepada warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Tim ini terdiri dari anggota reserse dan sama peta Polda Metro Jaya, personal Kodam Jaya, hingga Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah preventif akan menjadi fokus utama dalam penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan. Nantinya, tim khusus ini akan dibagi menjadi 17 tim dan melakukan penindakan terhadap sejumlah warga yang masih abai protokol kesehatan. Kapolda juga mengingatkan akan menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bertekad, berkolaborasi, bersama-sama untuk melakukan penegakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan. Ini adalah wujud nyata dari strategi preventif strike. Jadi kalau ada kerumunan, kalau ada tindakan-tindakan awal yang akan menyebabkan terjadi kerumunan, maka tim ini akan bekerja. Kami tidak akan menunggu masalah, tapi sebelum terjadi masalah, maka tim ini akan turun. Mudah-mudahan dengan soliditas, sinergitas, kolaborasi antara TNI, Polri, kemudian dengan pemerintah Provinsi DKI, kita bisa mewujudkan Jakarta yang sehat dari COVID-19. Saudara, hingga Sabtu 5 Desember 2020 dari data COVID-19.go.id ada penambahan kasus positif COVID-19 yakni sebanyak 6.027 kasus, sehingga total ada 569.707 kasus positif. Sementara jumlah pasien yang sembuh bertambah 4.271 pasien, sehingga total pasien sembuh menjadi 470.000, 449 pasien, dan yang meninggal bertambah 110 orang, sehingga total menjadi 17.589 orang yang meninggal dunia.